Perjuangan orang-orang dalam mencari nafkah memang tak gampang. Terkadang para pencari nafkah harus menghadapi berbagai cobaan. Seperti yang dialami pria pegawai minimarket yang kisahnya tengah viral ini. Ia tampak menangis di tengah-tengah jam kerjanya. Video ini diunggah oleh akun TikTok, etnovietampubolon. Tak diketahui dengan pasti lokasi peristiwa ini terjadi. Terlihat pria memakai seragam salah satu minimarket menangis saat makan. Video berdurasi beberapa detik ini memperlihatkan pria memakai seragam salah satu minimarket. Ia terlihat istirahat di sela-sela pekerjaannya. Pria ini tampak menyantap makanan berupa nasi bungkus. Namun tak disangka, pria tersebut tiba-tiba menangis. Ia tampak menangis terseduh-seduh saat makan. Pria tersebut tak henti makan dan menangis. Pria tersebut tampaknya tertekan dengan pekerjaannya. Ia mengaku sering kena marah saat bekerja. Hal ini hanya bisa ia tahan dan menangis. Pria tersebut tetap bertahan di tempat kerja karena keadaan. Ia harus mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Harus kuat pokoknya, walaupun tiap hari dimarahi, demi menafkahi keluarga, tulis keterangan video. Video ini pun langsung mencuri perhatian warganet. Hingga kini video tersebut ditonton hampir 10 juta kali. Tersedikit yang ikut terharu dengan video tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!